Bak bumi dan langit, pesinetron cantik ini telan pil pahit tubuhnya digerogoti kanker hingga lakoni kemoterapi. Sang mantan suami kini hidup bahagia dengan pedang dutternama. Kabar tak sedap datang dari pesinetron cantik ini. Bagi pecinta sinetron kolosal Indonesia tentu tak asing dengan wajahnya. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ia adalah Imel Putri yang terkenal lantaran wajah Ayu dan aktingnya dalam berbagai sinetron kolosal. Tak sekedar berakting, dalam sinetron kadang Imel Putri pun dituntut untuk bisa lip-sync bernyanyi seperti drama musikal. Lama tak terdengar kabarnya, mantan istri Sirajudin Mahmud itu tiba-tiba mengungkap keadaan kesehatannya. Bahkan ia harus menjalani kemoterapi untuk bisa sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya tersebut. Baru-baru ini, Imel Putri mengungkapkan telah menjalani kemoterapi yang ke-6. Mengejutkan, Imel kemudian menulis bahwa ia kehilangan salah satu sahabat yang sama-sama berjuang melawan kanker. Sama-sama berjuang membuat keduanya dekat dan saling mendoakan serta menguatkan. Kemarin aku kehilangan sahabat solehaku yang sama-sama berjuang melawan sakit. Kami saling menguatkan, saling mendoakan dan janjian akan ketemu dalam keadaan sehat karena udah dua tahunan lebih gak ketemu, imbuhnya. Ia pun mengungkapkan bila sang sahabat masih berada di sampingnya saat ini pasti telah berbagi cerita soal kemoterapi yang ia jalani. Sekarang Mbak Edhanda garis bawah Royan udah gak sakit, udah bahagia karena Insya Allah Husnul Hatimah. Sekarang bisa liatin aku dari sana, kalau aku bisa kuat Insya Allah bisa sehat kembali, katanya. Sebagai informasi Imel Putri adalah mantan istri dari Sirajudin Mahmud yang kini menjadi suami pedangdut Zazkia Gotik.